Nah, kita lanjut lagi CD ya. Tadi kan Twinda udah berhasil memisahkan lapisan dari CD. Nah, ini lanjutnya adalah gimana caranya untuk memotong bagian CD ini. Jadi tipsnya kalau memotong CD ini harus dimasukkan ke freezer dulu selama sekitar 10 menit. Karena lebih mudah setelah itu untuk memotongnya. Nih ya, contohnya ya. Ini udah masuk ke freezer nih sekitar 10, bukan 10 tahun, 10 menit. 10 menit yang lalu ya, Pitar? Iya, jadi lebih lembek. Tuh, karena ini kalau misalnya salah-salah potong, Twind, ini bisa patah. Kalau patah itu berarti gagal. Oh, iya benar. Kalau ini, saya juga deg-degan antara gagal dan enggak. Ini saya udah mundur jauh nih. Tadam lu. Tada! Berhasil! Berhasil. Nah, nanti kalau udah jadi kan seperti ini nih. Jadi banyak ya. Ada beberapa potongan-potongan dari CD ini. Ini bisa disusun, bisa dikreasikan jadi kayak misalnya mozaik gitu kan. Ah, benar banget. Tapi gimana supaya lebih kece? Harus diwarnai. Harus diwarnai. Gimana cara warnainnya? Kita tanya Twinda. Nah, ini tinggal kayak kalau misalnya kamu mau bikin kotak bekas, kamu hias. Nah, caranya gampang banget tinggal tempelin tadi potongan CD yang udah dipotong-potong sama kamu atau sama temen-temen kamu. Terus langsung ditempel di atasnya kayak gini nih. Tuh. Menggunakan glugan ditempel, baru kita warnain sesuai dengan warna yang kamu inginkan. Cat minyak ya? Bisa ya, menggunakan cat minyak berarti. Kalau cat air agak lama ya, keringnya ya. Udah deh, tinggal kamu... Dikreasikan sendiri berarti ya? Iya, sesuai. Iya, dikreasikan. Dan warna-warna yang menarik itu. Kenapa kamu memilih warna hijau? Mungkin karena aku anaknya go green. Oke. Tuh, ini ada hijau. Terus nanti jangan gunakan kuas yang sama ya dengan untuk warna yang berbeda. Nyampur nanti. Gitu. Ini bisa dilihat. Pokoknya sebelah sini udah aku cat tadi sebelum siaran. Taraaa. Ini bisa juga dikombinasikan sama bagian CD yang belakang itu ya? Iya, bagian CD yang masih ada lapisan. Seperti laser-lasernya itu ya? Ini nih, lapisan silvernya. Jadi bisa juga warnanya keluar nyala gitu. Jadi tergantung kreasi kalian seperti apa yang jelas. Tuh, semua butuhkan kreatifitas kamu. Ini karyanya Twinda. Ini kamu kasih ke siapa? Kamu aja deh. Oke. Terima kasih. Oke.